Orang Afrika main di sini, semua teriak-teriak, jambak-jambak, bertengkar-bertengkaran. Akhirnya burung pun tak ada satu singkap di sini. Saya cari-cari burung, enggak ada satu pun. Suara mereka sampai sebesar itu ada di video itu, tuh, lihat. Terima kasih. Banyak orang masuk sekarang, itu rame. Wow. Pada gelar tiga. Sekarang nongkrong dulu sebentar, sebelum perangkat kerja, berjemur. Aduh, segernya. Nongkrong begini. Ini tumbung saya harus penuh matahari. Kalau enggak, nusuk-nusuk-nusuk angin. Karena jarang makan. Jarang makan, mah, kambung kemarin. Eh, susah banget kalau kambung masuk. Soalnya kan di sini, kita masuk kerja. Ini dari pagi jam 10, jam 12 aku masuk. Di perjalanan. Jadi makan apa adanya? Jarang makan nasi. Jadi kalau orang Indonesia makan nasi yang enggak, orang Indonesia jarang nasi. Kadang aku makan nasi cuma pakai air putih doang. Iya, daripada makan yang pedes-pedes. Soalnya aku enggak bisa. Daripada aku sakit, enggak bisa kerja. Ada juga ikut hidup-hidup jaga kesehatan. Di Ranto. Di Tanah Ranto ini harus hidup sehat. Kalau tidak, tidak akan bakal sakit. Dan sakit pun enggak mungkin lah. Enggak, enggak, enggak. Sakit pun enggak bakalan ada yang perhatiin. Iya kan? Terus, enggak boleh makan. Harus pintar-pintar. Enggak boleh makan. Apa yang ada harus makan. Jadi setidaknya aku makan nasi sedikit. Walaupun di luar, aku makan yang lain. Biar ini ada tenaga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Buat ngampar, tahu enggak pakai apa. Sepre. Saya pakai sepre ngampar. Sepre. Sepre ya. Sepre. Ini sepre dikasih majikan. Dikasih para bos-bos itu. Daripada dibuang, kita ambil. Daripada beli kita. Sekarang. Sepre. Sepre. Sama burung-burung ini. Pokoknya burungnya ini selalu berpasangan. Jalan-jalan kemana. Berpasangan berdua. Selalu gitu. Heran. Makan. Terbang gitu. Berpasangan ini. bermain berdua aduh enak kali hidupnya cemburu kali lah aku melihat kebebasan mereka itulah hanya disini saja kebebasan coba kalau di Indonesia mereka akan hidup dalam kesusahan karena di Indonesia mereka akan di jaring-jaring dan taruh perkat-perkat biar lengket itu kaki dan sesudah itu mereka dipanggang lalu dijual aduh my god kasihan sekali kata ada orang di tiktok mengatakan nenek moyang sakit warna kalau nonton dia oh my god lihat itu kebebasannya itu luar biasa kebebasannya saya kasih lihat ya burung-burung yang indah ini ini banyak dia burungnya kemarin saya sendiri disini tak ada satupun burung gara-gara orang Afrika disini main ini main bola orang Afrika main disini semua teriak-teriak jambak-jambak bertengkar-bertengkar akhirnya burung pun tak ada satu singkap disini saya cari-cari burung enggak ada satupun suara mereka sampai sebesar itu ada di video itu tuh lihat saya tuh heran melihat mereka burung tak ada satu tinggal gara-gara mereka suara keras-keras seperti di hutan rimba nenek moyang burungnya pada ngumpul disana kenapa gak ngumpul disamping saya apakah mereka tahu kalau saya orang Indonesia yang menyerem mereka takutkah karena saya orang Indonesia gara-gara orang Indonesia gara-gara orang Indonesia telah banyak membunuh saudara-saudara jadi si saudara-saudaranya dengan panggangan dan diperjual belikan dia tawur enggak ada pun disamping saya malah disamping si nenek-nenek yang tiduran disana oh my god serem banget gue dimiliki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton